bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah etika profesi kali ini kita akan membahas tentang etika komunikasi dan etika jamuan ini satu paket saya rasa karena ini akan sangat bermanfaat untuk ketika di dunia profesional nanti di dunia profesi masing-masing mahasiswa kemudian juga banyak manfaatnya untuk masyarakat dan untuk keluarga juga termasuk etika komunikasi secara umum ya yang pertama ini saya hanya menjelaskan hal-hal yang kurang dijelaskan oleh teman kalian kelompok materi yang sudah menjelaskan lebih detail dari sisi teori kemudian dari sisi contohnya juga ini hal-hal yang kurang dipahami kurang dijelaskan oleh teman kalian maka saya masukkan disini ini etika komunikasi secara umum ada sembilan mulai yang pertama gunakan salam di awal komunikasi jika muslim ya tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian jika muslim kita bisa menggunakan salam selamat pagi selamat siang selamat sore atau selamat malam menyesuaikan kondisi kemudian kita berkomunikasi harus fokus dengan lawan bicara kita jika ada gangguan dari keluarga kita atau teman kita atau lingkungan kita ya kita harus mencari mencari tempat agar kita bisa fokus berkomunikasi dengan lawan bicara kita kemudian yang ketiga fokus pada inti pembahasan ini sangat penting jadi ketika kita berkomunikasi tidak tidak kemana-mana pembahasannya inti pembahasannya tentang ah ya maka kita lebih detail menjelaskan tentang itu misalkan tentang project ya kita harus fokus menjelaskan tentang project tidak perlu mana-mana tidak perlu ghibah tidak perlu menjelaskan yang tidak perlu berkomunikasi di luar inti permasalahan kemudian yang keempat gunakan kata-kata yang sopan ramah dan jelas ini sangat penting meskipun lawan bicara kita bukan orang yang lebih tua meskipun seumuran atau dibawah kita tentu kita harus tetap menghargai mereka dengan kata-kata yang sopan ramah dan jelas kemudian yang kelima intonasi suara sesuai kondisi jika di ruang rapat maka kita cukup dengan intonasi yang cukup kemudian untuk intonasi suara jika kondisi sedikit ramai maka kita harus sedikit tinggi agar suara kita tetap terdengar oleh lawan bicara kita jika terlalu tinggi sekitar nanti dikira marah jika terlalu rendah nanti dikira seperti memberikan apa motivasi seperti sedang sedih seperti kurang semangat jika terlalu rendah kemudian yang ke-6 lah ini intonasi suara ini juga eh harus dilatih biasanya kadang-kadang kita merasa suara kita sudah pas tapi tapi ternyata lawan bicara kita tidak menangkap hal itu sehingga ia bisa jadi harus sering latihan berkomunikasi kemudian atau komunikasi di depan kaca apalagi jika nanti interview tentu sangat penting intonasi suaranya jangan sampai jangan sampai HRD tidak mendengar suara kita dengan jelas kemudian yang keenam jangan menimpali pembicaraan ini berkaitan dengan nomor 7 saling menghargai jadi apapun pembicaraannya yang disampaikan oleh lawan bicara kita penting atau enggak penting atau di luar inti pembahasan maka kita harus mendengarkan dengan baik sampai beliau selesai berbicara kemudian baru kita baru kita berkomunikasi lebih lanjut dan kembali ke inti pembahasannya jadi kita tidak boleh menimpali pembicaraan lawan bicara kita kemudian selingit dengan humor ini tentu sangat penting ketika tidak ada humor dalam setiap komunikasi maka komunikasi akan menjadi flat dan membosankan sehingga perlu sedikit humor tapi humor pun humor yang cerdas humor yang bukan humor yang sepele yang yang masih berkaitan dengan inti pembahasan itu itu nanti biasanya ada materi sendiri dan tidak semua orang bisa bisa seperti itu harus dilatih terus jadi tidak boleh asal humor itu sangat penting ada saatnya berbicara serius tentang inti pembahasan dan ada saatnya juga diselingi dengan humor kita harus memahami timing yang sangat pas kemudian gunakan salam di akhir komunikasi kemudian selanjutnya etika komunikasi verbal dan non-verbal ini selalu saya ingatkan di setiap mata kuliah etika profesi meskipun kadang-kadang teman kalian atau kalian kelas kalian masih masih kurang adaptasi kapan saatnya berbicara dengan dosen kapan saatnya berbicara dengan keluarga kapan saatnya berbicara dengan sesama mahasiswa kadang-kadang juga disamaratakan sehingga repot jika tidak dibalas nanti dikira kita ini sombong tapi jika dibalas kapan mereka ini belajar ketika komunikasi yang baik padahal sudah diajarkan maka tolong diperhatikan ada etika komunikasi secara verbal dan non verbal secara verbal maka jangan lupa ketika berkomunikasi dengan dosen apapun itu gunakan ini kelihatan ya jika sesama mahasiswa itu cukup siap tapi jika kadang-kadang ini saya dapat balasan itu dapat komunikasi siap 86 kemudian apa ya baiklah lah baik lain kan berarti keluarga disampaikan ke keluarga kemudian asyap waduh asyap nah ya kok rasanya kurang pas kemudian ya ini jadi untuk dosen siapa atau siap ibu tahu lebih baik dipanggil namanya siapa Farid siap Budekan siapa kacur siapa wadek seperti itu jadi at Oh jika dosen tersebut menjabat di posisi tertentu lebih baik disesuaikan dengan nama jabatannya kemudian siapa kaprodi misalkan itu menjadi kita kesannya kita sangat menghargai beliau jika berbicara berbicara dengan keluarga cukup siapkan siap sama mahasiswa juga kemudian untuk atau baik Pak kaprodi baik Pak kacur kemudian untuk keluarga baiklah sama mahasiswa boleh baik nah ini kadang-kadang ada yang OC ada yang oke ada yang macam-macam sekarang bahasanya ya yang jadi susah itu kebiasaan ini nanti dibawa ke dunia profesional jadinya repot nanti dikira dosennya saya nggak ngajarin kemudian silahkan silahkan Pak Pak Brodi silahkan Awadek silahkan Budekan silahkan Pak Farid seperti itu ya untuk warga ya silahkan juga sesama mahasiswa juga sama untuk tertulis jangan lupa ini yang penting ya baik Pak Farid P dan F nya itu harus huruf besar jangan menggunakan huruf kecil kemudian kalau di keluarga itu bisa baik saja atau baik Bapak bisa baik bapak baik kakek baik nenek ya kita harus tetap santun intinya akan harus santun sesuai dengan karakter karakter mahasiswa FKis ya santun peduli dan tetip sesama mahasiswa bisa baik Mas M nya besar baik jadi D nya besar jangan mas tapi nanti maz atau di itu dik lain kadang-kadang eh apa kurang kurang tata bahasanya kurang dipahami EJD nya EJD nya kemudian misalkan mohon maaf Bapak Farid ya sama B nya besar B nya besar dan F nya besar kemudian atau keluarga maaf ya maaf Bu maaf Mas maaf dik seperti itu ya untuk selanjutnya jika misalkan sedang di kota atau dikos di luar kota atau dikos dimanapun eh nama kota itu jangan lupa harus suruh besar kemudian B nya tetap koma jadi sedang di Jakarta koma spasi bapak B nya besar titik kemudian di keluarga juga cukup sedang di Jakarta atau ditambahkan panggilan sedang di Jakarta ayah ibu kakek nenek seperti itu intinya nama panggil atau panggilan atau alamat atau nama kota harus menggunakan huruf besar kemudian etika komunikasi melalui telepon ini misalkan menerima ya orang baru yang telepon menerima maka saat kita menerima telepon orang baru di organisasi atau perusahaan maka kita harus bisa menjawab dengan pas dengan baik misalkan Waalaikumsalam ini dengan siapa saya saya Farid dari organisasi BEM kemudian apa ada yang bisa kami bantu seperti itu kemudian jika untuk dosen ya tentu Assalamualaikum Waalaikumsalam kemudian saya siapa ya saya Anang ada yang bisa kami bantu Pak untuk kemudian saat orang baru mengirim maka berarti kita menelpon beliau ketika menelpon beliau maka perlu kita yang pertama disampaikan tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Julia dari BSI Sariah BSI Bangkalan misalkan ya kemudian ingin berkomunikasi ingin bersilat rahmi dengan Bapak misalkan atau langsung ingin menawarkan produk ini kemudian jadi kita sampaikan tujuan komunikasi tujuan teleponnya agar orang yang menerima telepon dan dapat memahami tujuan dan maksud kita itu apa karena orang baru kalau untuk dosen ya tentu Assalamualaikum saya 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 full semester lima ingin bermaksud mengkonfirmasi mata kuliah etika profesi jadwalnya hari ini atau diuntur Bapak jadi harus aja jelas tujuannya karena nomor biasanya nomor mahasiswa pasti jarang yang disimpan tentu nanti kontaknya juga banyak sekali kemudian ini atau untuk orang yang lama tuh sudah kenal ketika menerima hampir sama juga Assalamualaikum Waalaikumsalam ya kami saya dari ini perusahaan ya Julia dari PSI Sariah ada yang bisa kami bantu pak karena sudah akrab sebelumnya sudah pernah komunikasi kemudian untuk lah ini bedanya untuk yang mengirim mengirim ini berarti kita menelepon beliau Assalamualaikum Pak Eko misalkan ya kami ingin bermaksud menginformasikan bahwa anda mendapatkan hadiah misalkan ya nah ini nanti kalau bilang hadiah dikira nanti penipuan lah tapi karena sudah dikenal maka berarti dan nomor kalian sudah disave berarti insya Allah bukan penipuan jadi 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 insya Allah hadiahnya bukan waks untuk dosen pun juga jelas tidak perlu perkenalan lagi nama semesternya langsung tujuannya karena nomornya sudah disave biasanya komtingnya atau ketua-ketua organisasi itu yang biasanya disave ini ada contoh etika komunikasi baik dan buruk ini film pendek silahkan disimak ini juga contohnya sangat bagus karena sesama mahasiswa jadi bisa sesuai dengan kalian silahkan disimak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ngapain banget deh orang ngeposting foto kayak gini sekecekepan banget gue komen ah sekecekepan banget deh lagi ngapain nih nih lagi ngeliat Instagram cantik banget kan ya Allah iya udah tadi udah dikomen kok cakep banget sumpah oke terlihat perbedaannya sekali ya etika komunikasi yang baik dan buruk di media sosial yang pertama kita membuli contoh yang buruk kemudian yang kedua kita memberikan pujian ini yang sangat penting ketika kita komentar jejak digital juga selalu ada jadi hati-hati kemudian karena nantinya biasanya juga akan kembali ke kita berbahaya juga kemudian di risetnya Microsoft itu saya lupa di tahun berapa dia pernah meneliti bahwa etika komunikasi media sosial yang sangat baik dan sopan di ASEAN itu Singapura kemudian sementara etika komunikasi yang baik di dunia adalah Belanda sementara Indonesia adalah etika komunikasi yang buruk se-ASEAN bayangkan ya etika komunikasi yang buruk se-ASEAN jadi sangat memprihatinkan banyak netizen-netizen yang berkomentar buruk di media sosial sehingga menciptakan buruk pada negara kita jadi harus jaga bicara kita jaga jari kita selanjutnya silahkan disimak dil liat deh tuh nanti itu tuh perempuan dua nanti itu tuh yang namanya Nabila sama Tiara oh yang pake baju pink itu ya iya ih sumpah gue sebel banget sama satu orang gak ngerti lagi gue so kecapepan banget gak sih betul banget kemarin nih ada cowok ya nanyain dia dia banyak itu cowok tapi gak ada satupun yang dia mau gitu kayak gimana iya masih cakep cuman kayak so kecapepan banget gue tau dia putih tinggi tapi gak banget tapi ya Allah badannya itu lo liat gak sih orang cowok harusnya bisa ngeliat gitu banyak lah cewek yang ngeliat-ngeliat ya iya lah cakepan lo kemana-mana ya iya lah jauh udah lah kusing banget daripada kita ngurusin dia udah yuk 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 gimana kabarnya alhamdulillah baik alhamdulillah tugas udah alhamdulillah juga dong sama oh iya itu kayaknya cewek yang di Instagram kemarin deh aslinya cantik banget ya ya Allah subhanallah ya udah muka vlog ya dikumpulah maaf ya mud ya gak apa-apa gak tau ini kot etika komunikasi tetap muka ya yang baik dan yang buruk tadi saya hampir sama yang baik tentu kita harus banyak memberikan pujian memberikan kata-kata yang positif kemudian yang buruk memberikan ginaan bully kemudian juga kata-kata yang negatif kemudian tapi sedikit ada yang kurang dari ketika komunikasi tetap muka yang baik ini kurang salam ketika di awal tadi jadi kurang diperlu kita introveksi lanjut kamu dimana ya oh aku lagi di jadi yuk kita ke kelas iya halo 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 lu dimana jir iya gua lagi di depan akademik nih nyet lu udah disana iya nih gua udah disini di tempat biasa yaudah iya ntar gua kesana cepetan jir gua nungguin dari tadi eh dah sabaran dulu nah apa yaudah nanti yang penting kita jadi kesana kan iya abis ini kita ke base camp iya yaudah gak usah bawain loh yaudah 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 udah dulu halo assalamualaikum utiara halo waalaikumsalam iya kamu dimana ya oh aku lagi di fakultas iya aku udah nungguin nih di deket rektorat oke kita pulang bareng ya oh iya nanti kita pulang bareng ntar aku kesana ya ditunggu ya assalamualaikum waalaikumsalam oke terlihat ya perbedaannya ketika komunikasi melalui telepon yang buruk menggunakan panggilan binatang kemudian bahasa-bahasa yang tidak bagus bahasa-bahasa sosmed yang susah dipahami kemudian etika komunikasi melalui telepon yang baik ya kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan sopan santun selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ya terima kasih ya dari Nabilah itu tuh yang tadi itu iya tadi dia nolongin gue nolongin maksudnya apa ya nolongin gimana? tadi kan dompet gue jatuh ya terus dia dia ngambilin dompet gue dan langsung ngasih ke gue gitu itu isi dompet lu gak ada yang hilang? enggak gak sama sekali dia langsung balikin ke gue gue jadi ngerasa bersalah deh sama dia gara-gara dari tadi tuh kita ngejelekin dia mulu sedangkan dianya baik ke kita iya sih gua ngeliatnya sih kayak sebetulnya orang baik ya kayaknya tuh ternatannya dia juga adem gitu ya baik banget gitu dia orangnya berarti kita salah dong selama ini udah ngejelekin dia iya lu juga ya udah komen di instagramnya dia iya gua udah ngejelekin dia di instagram tapi ya lu ngerasa juga gak sih komunikasi kita tuh selama ini cara bicara kita kita tuh kayaknya jelek banget gitu iya sih gua sadar sikap kita ya kan kita suka ngomongin orang tapi kita gak nyadar apa yang terjadi sama diri kita sendiri gitu kita tuh tanpa kita berkacar kita main ngomongnya seenaknya aja gitu iya berarti selama ini komunikasi kita kurang baik ya kalau main iya kayaknya kita harus berubah deh komunikasi kita kita contoh aja temen kita yang tadi dia aja bisa komunikasi yang baik masa kita gak bisa sih merubahnya ya kan berarti dia bisa kita juga bisa dong iya bagus semuanya kita harus ubah komunikasi kita jadi lebih baik oke mulai sekarang ya yuk oke sudah selesai filmnya filmnya mungkin nanti jika kalian ada waktu ruang silakan dibuat film pendek khas UTM khas ekonomi syariah UTM jadi bisa lebih menyempurnakan film ini selanjutnya etika jamuan etika jamuan ini pertama kali dilakukan di Perancis ya tahun 1533 jadi waktu itu bangsawan Perancis mulai mengenal table manner biasanya bahasa Inggrisnya saat Catherine de Médici menikah dengan Raja Henry II sebagai bangsawan Italia de Médici ini merasa tidak perlu mengubah etika makan Perancis kemudian para bangsawan Perancis saat itu masih menggunakan tangan yang berminyak untuk memotong daging makanan mereka ya masih kita lakukan biasanya di rumah ya atau di desa-desa kemudian demedici mengubah kebiasaan ini dengan menerapkan sejumlah aturan seperti pemakaian serbet peralatan makan hingga penataan letaknya selanjutnya ada riset juga 48 persen kesepakan bisnis justru terjadi di luar kantor ya misalkan restoran atau tempat entertain yang lain jadi seperti yang kita tahu pernah beberapa kali jadi terutama waktu menjelang ini menjelang pilpres biasanya sesama ketua umum saling bertemu saling makan duduk di meja makan ngobrolnya pun ngobrol yang ringan bukan ngobrol tentang yang berat-berat tentang pilpres tapi ada makna ada makna setiap kata-kata itu dibalik pilpres maka dari situlah pentingnya jadi pentingnya etika jamuan itu kemudian seseorang yang menjadi delegasi instansi atau perusahaan harus memahami etika jamuan agar cita citra perusahaan atau citra instansi terjaga dan kesepakatan bisnisnya berjalan dengan lancar kemudian kesalahan dalam melakukan etika jamuan akan berakibat fatal dalam bisnisnya ini makanya sangat diperhatikan ketika dapat undangan makan siang dapat undangan makan malam di restoran nah ini berarti ada ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan selanjutnya ini adalah langsung contoh etika jamuan makan dari profesionalnya langsung silahkan disimak dari tadi nih dibuka dengan suaranya Ariel ya saya merasa terintimidasi loh disini ya udah sih gak apa-apa malah saya kebayang ya diajak dinner sama Ariel gitu jamuannya formal aduh maafin ya padaku ya keteluaran sama bajunya tapi gini itu kan mungkin saja terjadi bukan cuma dilakukan oleh anda ya tapi juga anda misalkan diundang oleh satu institusi oleh klien mungkin saja bisa menghadapi jamuan makan formal banyak sekali tata cara yang harus dilakukan etika menggunakan peralatan makan pun seperti ini masih awam bagi sebagian orang yang belum terbiasa nah produser lapangan CNN Indonesia Debbie Astari punya tips table manner atau etika makan di sebuah jamuan formal untuk kita biasanya saat menghadiri jamuan formal atau sekedar makan di restoran banyaknya jenis peralatan makan yang diberikan cukup membingungkan bagi beberapa orang nah sekarang saya akan memberikan tips table manners untuk anda langsung dari ahlinya nah sekarang saya sudah bersama dengan ibu indri budiarjo selaku praktisi dari kepribadian apa kabar ibu hai baik pertama tarik kursi ya kita masuk dari arah sebelah kanan kanan ke kiri ya ya terus kita duduk perlu diingat pada saat kita menghadapi fine dining seperti ini table manner seperti ini kita tidak pernah boleh menaruh apapun di atas meja contohnya kalau bawa HP gimana HP ya taruh dong ya event itu HP atau kunci ya dan jangan pernah membawa tutbek apabila sup itu datang kita gunakan sendok gini nah cara apa ini gimana biasa ya cara makan ini tuh kan nih rahasianya ya cara makan kita adalah sup ini panas tidak boleh ditiup cukup jadi harus diaduk dan diambil dari dalam keluar masuk dari samping kita tidak boleh bungkuk ya badan kita harus selalu tegak tinggal main course ya tinggal main course caranya adalah memegang garpu ya jadi seperti orang salaman terus seperti ini ya jangan perlu jauh ya dan pisau potong ini yang sangat penting detailnya jadi ketika memotong daging atau memotong ikan lauk untuk posisi garpu dan posisi pisau berdekatan satunya menahan satunya memotong bukan berjauhan atau di dalamnya ini harus diperhatikan biasanya karena tidak terbiasa menggunakan pisau jadi tidak tahu caranya dan alat ini nggak boleh hai apa kabar ini di tangan tetap di bawah tetap di bawah kalau ngobrol ngobrol aja ngobrol aja kalau mau pakai tangan ini ditaruh semua dikumpulkan di tengah ya semua dikumpulkan di tengah ditaruh ditaruh arah jam 6 atau jam 4 ya tapi nggak bisa sembarangan mata pisau ini menghadapnya ke dalam taruh pegang gelasnya leher ini dijepit diantara kelingking dan jari manis dan kita rangkul seperti ini jadi pelakukan semua gelas kaki ini kira-kira udah bisa kita minum atau enggak taruh sendok di plate nggak boleh ditiup ya jadi kalau masih panas gimana dong masih panas masih panas taruh lagi mari kita aduk lagi selesai makan kita lipat napkin kita dan taruh di atas meja itu artinya bahwa kita sudah selesai makan dan acara table manners dan acara formal ini sudah selesai kalau udah selesai kita tinggal berdiri keluarnya gimana nih kita berdiri keluar lewat kiri lewat kiri lewat kiri dan kursi tidak perlu dimasukkan karena nanti ada waitress yang akan memasukkan kursi dan kita tinggal pergi saja tinggal pergi saja iya oke itulah tadi tips table manners yang bisa kita praktekkan setelah kita nanti ada di jamuan formal ataupun ya di restoran yang menyediakan banyak alat makan seperti tadi nah semuanya terimakasih banyak lagi untuk ibu Indri udah ngajarin kita semua Devi Astari Jakarta oke sudah selesai saya yakin di saat mahasiswa pun kalian perlu etika jamuan ini minimal ketika makan diundang makan di hotel disitu lengkap ada garpu ada sendok ada pisau ada cangkir ada serbet untuk makan tadi kemudian ada apalagi tempat ini untuk tempatnya garpu sendiri bermacam-macam jadi harus perlu diperhatikan ketika nanti makan di hotel mungkin jadi peserta atau jadi panitia lah harus dijaga etika jamuan makannya oke Alhamdulillah sudah selesai terima kasih jika ada pertanyaan silahkan nanti dibahas di Google Classroom saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati